Hai guys, waktunya nonton Dewi Fana Yiii Mir aja tangan Cece kena pisau lagi guys Cece, unboxing ini yuk Wah, apa nih Mak? Buka aja, pasti kamu suka Apa ya, jadi penasaran Wah, stiker ya Mak? Eh, ini di dalamnya ada apa lagi? Ini kayak pemotong kertas kita Mak, tapi versi kecil Ini dapet solasi Dan pulpen Sama ini alat buat meratakan Stikernya ternyata dapet banyak Mak Wah, gambarnya lucu-lucu Mak Lihat nih Mak, yang paling bagus yang mana? Yang mana ya? Kalau menurut aku sih Kayaknya yang hamster ini nih, lucu banget Oh iya, ini dapet pena juga Kira-kira warna apa ya? Eh Ce, stop, jangan Kenapa Mak? Jangan Ce, itu tuh bukan pena Tapi ini tuh cutter Oh iya? Memang bentuknya seperti pena Tapi ujungnya sini itu ada pisaunya Ce Nih loh, ini tuh buat motongin stiker Kayak gini Lah, ngapain dipotong Mak? Ini bisa dikelopek kayak gini kok Ah, masa sih? Eh iya loh, bisa langsung dikelopek Lah, terus ini buat apa coba? Ini juga stiker sebanyak ini Enaknya dibuat apa ya guys? Wow Mama, sini Mak Ada mainan kesukaan kita nih Apaan Ce? Mainan miniatur Tapi ini dapur mininya Mak Berapaan? Eh buset, mahal banget Ini juga ada bahan-bahan miniaturnya Mak Please, please beli ini yuk Mak Ayo lah Mak, kan kita bisa main buat berdua Kamu guling-guling di lantai dulu dong Kayak anak kecil lainnya Hahaha Gimana nih guys? Enaknya beli gak ya? Kalau dilihat-lihat tujuh juga sih Dapurnya ini bisa buat bikin makanan miniatur gitu guys Sama buat nyimpen bahan-bahan makanan miniatur yang ini guys Cuma ya itu guys Harganya gak bersahabat banget Duh jadi galau guys Enaknya beli yang atas aja atau yang bawah aja ya guys Kasih saran dong Atau beli dua-duanya aja guys Gimana menurut kamu? Katanya di KKV ada mini blocks yang serinya Japanese Street guys Nah ini nih guys Ternyata dia ada 4 seri Kita beli semuanya aja ya guys Yang pertama itu seri Hot Spring Yang kedua Ramen Yang ketiga Kimono Dan yang keempat Maca Sekarang aku mau ngerakitnya mulai dari yang pertama dulu guys Yang Hot Spring Di dalamnya kita dapet 3 bungkus mini blocks Buku petunjuk Dan sticker Buatnya gampang kok guys Kita tinggal liat buku petunjuknya aja Dan ngikutin sesuai urutannya Ini pas aku lagi buat tiba-tiba CC Data Jadi aku ajak sekalian aja buat ngerakit bareng-bareng Seru banget loh guys Jadi bisa quality time berdua Nah nih guys akhirnya udah jadi Liat tuh guys detail banget ya Bahkan beberapa part-partnya bisa digerak-gerakin Oke deh next time kamu mau aku ngerakit Yang nomor berapa dulu nih guys Aduh guys gimana nih Stempelku gak kekumpul-kumpul Dari dulu cuma 4 Padahal aku butuh 15 stempel Buat tuker gelang ini Tuh guys bagus kan Ada yang My Melody Kuromi Dan Sinamoral Tau gak guys pas aku lagi liat-liat gini Masnya bilang katanya gelang ini itu bisa dibeli Jadi gak perlu tuker pake stem Sama kita juga bisa beli tambahan charmnya guys Ini harganya cuma 20 ribuan Kita coba beli satu aja ya guys Sama gelangnya yang Sinamoral gimana Yuk sekarang kita unboxing bareng-bareng Nah penampakan gelangnya tuh kayak gini guys Ini tuh termasuk gelang Pandora bukan sih guys Sekarang kita buka charmnya ya guys Ini tuh kayak blind bag gitu guys Jadi aku gak tau dalemnya apa Dan tadaaa Ya ternyata sama guys Dapet Sinamoral juga Yaudah lah Sekarang charmnya mau aku masukin ke gelangnya guys Dan kayak gini nih setelah aku pakai Lucu ya guys Kalo kamu udah punya yang karakter apa aja nih guys Please jangan nonton ini kalo kalian lagi makan Soalnya aku lagi mau nyoba korek kuping kamera Nah bentuknya tuh kayak gini guys Kayak pena Kalo dibuka dalemnya seperti korek kuping biasa Tapi ada kameranya di ujung sini Terus ini kabel buat ngecas Dan setok cadangan korek kuping Cara pakenya kita download aplikasinya dulu Wifi-nya kita ganti punyanya dia Tombol di korek kupingnya kita pencet sampe warna biru Dan tombol di hp ini aku juga pencet Udah tuh guys langsung nyala Aku pastiin lagi loh ya Kamu gak jijian Soalnya aku mau coba buat bersihin telinganya adek Biar dia bisa liat telinganya sendiri juga Jadi hp-nya aku pegangin ke dia Oke sekarang kita mulai liat guys Seperti apa dalam telinganya adek Hmm lumayan bersih sih guys Eh tapi bentar 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 Ternyata kalo agak kedalam dikit Baru keliatan tuh kotoran telinganya adek Malah kayak dalemnya nastar guys Yaudah ya guys aku cuma pingin nunjukin kalian Kalo ada alat bagus Ngomong-ngomong kalian kalo bersihin telinga Bersihin sendiri atau dibantu orang lain Guys-guys aku nemu Vesofigur Itu loh yang ekspresi wajahnya bisa ganti-ganti guys Dulu kan aku pernah beli yang Pokemon ini nih guys Kalian masih inget gak? Nah sekarang itu malah ada yang versi Sanrio-nya guys Aku mau beli satu ah Sekarang kita unboxing bareng-bareng yuk Tererereng Aku dapet apa ya? Yee aku dapet pocako Liat nih guys aku mau ganti-ganti ekspresi wajahnya Ini dia lagi kedipin mata kayak gini Ding 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 Nah terus kalo yang ini Kayaknya ekspresi bengong Terus yang ini ekspresi ketakutan Dan yang ini ekspresi lagi bobo Gitu deh guys lucu kan? Hmm aku masih harus ngumpulin yang lainnya juga nih guys Ada Kuromi, My Melody, Hello Kitty Nah ini Sinamoral dan Bombomburin Kalo kamu udah punya yang mana guys 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 sini Sini bantuin aku milih Aku lagi bingung nih mau milih bando yang mana Yang kapibara pink Yang ondel-ondel warna-warni ini Hmm atau yang tikus ini nih guys Itu bando yang buat jepit poni itu loh guys Bentar-bentar gimana kalo aku coba aja Ini yang kapibara yang warna pink guys Kayak gini nih Eh dia bantuin pegang poni aku guys Sekarang yang ondel-ondel ini Gimana guys menurut kamu? Aduh guys aku malu diliatin orang Oh iya masih ada satu lagi guys Ini yang tikus Loh tikus yang suka masak Yang ini aja Ma yang ini aja Kata Cece yang ini guys Hmm menurut kamu bagus gak sih guys? Kalo kamu milihin aku yang mana guys? Hai guys sesuai dengan saran kalian Aku beli yang tikus nih Lucu ya guys bando-nya Liat tuh dia megangin poni aku guys Tebak siapa nama tikus ini Ayo Eh guys ngomong-ngomong soal tikus Kemarin itu ya Pas aku lagi di minimarket Aku nemu tikus lagi nyolong gorengan guys Tuh 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 guys kalian keliatan gak? Bentar-bentar aku zoom dulu guys Nah tuh guys dia keluar lagi guys Nah 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 dia lagi mau ngambil gorengan tuh Kan bener guys? Astaga berhasil loh Di tempat kamu ada tikus nekat kayak gini juga gak guys? Sampai jumpa